Jajaran Polda Capri menggelar upacara penyambutan Kapolda Capri yang baru, yaitu Irjen Pol Andap Budi Revianto dengan tradisi Padangpora. Kapolda Capri, Irjen Pol Andap Budi Revianto menjelaskan, di awal kepemimpinannya sebagai Kapolda Capri yang baru, ia akan mencoba meneruskan tugas-tugas dari pimpinan terdahulu. Andap menganggap mengemban tugas sebagai Kapolda Capri merupakan tantangan tersendiri, pasalnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan perbatasan antara tiga negara yang sangat rentan dengan tindakan kriminalitas lintas negara seperti peredaran gelap narkoba serta perdagangan orang. Sebagai langkah awal, Andap akan berkomunikasi dengan seluruh jajaran di Polda Capri dan seluruh instansi di Provinsi Kepulauan Riau untuk selalu bekerjasama agar apa yang telah ditetapkan oleh atasan dapat tercapai dan tercipta situasi dan kondisi yang aman bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Riau. Saya telah menerima patahkan seligi sakti, maruah, dan diri. Di sisi lain, ada kebijakan Bapak Kapolri, yaitu promoder. Di samping, rencana kerja yang sah disusun oleh pejabat Kapolri yang lama. Saya akan melanjutkan perjuangan. Saya panggilnya Mas Seda. Berbicara tentang organisasi, ada keberlanjutan program, ada sustainable program. Tentu hal ini didasari kebijakan pimpinan bertinggi. Baik Bapak Presiden, Bapak Kapolri, termasuk rencana kerja yang sudah kita tetapkan. Sebelum menjabat sebagai Kapol da Capri, Regenpol Anda Pudi Revianto menjabat sebagai Kapol da Maluku. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.